Kepala Balaik Kepala Balaik Kepala Balaik Bali tersebut dengan banyak tempat yang menyenangkan untuk makan yang membawakan banyak jenis makan untuk sarapan, makan, dan makan malam untuk turis. Dan tempat ini yang akan kita lihat, ini dibuat dengan konsep yang berbeda. Tempat ini membawakan sesuatu yang baru di industri kuisin Balinese. Tempat ini disebut Gerobak Mancis. Yang berbeda sangat mudah dan unik. Jadi Mancis ini konsepnya lebih seperti namanya itu sendiri. Mancis itu kalau diartikan di bahasa Indonesia itu kudapan. Jadi kita konsepnya lebih ke snack, lebih ke makanan ringan. Tapi ada beberapa tambahan menu yang kita tambahkan sebagai main course. Jadi ada beberapa menu untuk makanan berat. Kepala Balaik Kepala Balaik Konceptnya sedang dengan kak makan yang menyiapkan dan minat yang kita beli, membuat tempat ini merasa sangat hebat. Kepala Balaik Kepala Balaik Kepala Balaik Kepala Balaik Kepala Balaik Di Mancis Sedekarya dan di Mancis cabang kita yang lainnya, kita menjual di sini sih yang paling khas dari Mancis adalah banana nuggetnya. Jadi ada banana nugget dan indomie, indomie yang banyak variannya. Dan sekarang kita untuk main coursenya ada ayam geprek. Jadi Mancis itu sendiri bulan lalu kita sudah tepat 1 tahun. Dan dalam perjalanan 1 tahun itu kita sudah punya 4 cabang dan yang ini Sedekarya yang terakhir. Jadi yang pertama ada di Sangla, kedua ada di daerah Kepaon, dan ketiga ada di Petitengat, dan terakhir ada di Sedekarya. Jadi target pasar kita sendiri lebih ke anak muda, lebih kalau di Sedekarya itu target pasar kita lebih ke anak-anak pelajar. Jadi sekarang kita lagi ada diskon 10% bagi mereka yang bisa menunjukkan kartu pelajar. Itu kita kasih diskon 10% dan ya harga-harga Mancis di semua outlet juga saya kira sangat masuk ke kantong anak sekolahan. The most featured dish is premium fried banana, with many toppings that we can choose as we desire. Just take a look at the colorful look of this dish that is so appetizing, mostly for you, sweet food. Yang membedakan kita ya sudah pasti dari bahan yang berkualitas, dan semua barang-barangnya dipilih. Jadi untuk pisang nugget kita pakai pisang-pisang pilihan, terus untuk toppingnya kita juga buat sendiri. Untuk es kepal yang membedakan dari tempat-tempat lain, ya kita sudah pasti pakai milo yang asli. Dan semuanya itu barang-barang yang asli. We can take away these meals, or just dine in and chill in with friends. If you're hungry and happen to be near, or walking past this place, you better come over and taste the tastiness of premium fried banana at grobak mancis. For you, who are too lazy to make it here, we can just order it by phone, and enjoy it anywhere you want. Kita beberapa ada repeater customer, jadi kita sekarang sudah punya empat cabang, jadi kalian gak usah jauh-jauh ke, kalau yang tinggal di Sidokarya bisa langsung ke Sidokarya, kalau tinggal di Denpasar lebih dekat ke Sanglah. Jadi banyak pilihan tempat, dan satu lagi pesan saya untuk pengusaha-pengusaha muda, pengusaha lokal Bali, mari kita sama-sama membangun bisnis jangan takut, karena kita hidup di pulau yang saya kira sangat gampang untuk membuat suatu usaha, dan sekarang kembali ke diri kalian masing-masing, kalian mau atau tidak. Itu aja pesan saya dari Mancis. Harapan saya sih Mancis itu ada di seluruh Indonesia ya, biar brand Bali itu ada juga kebanggaannya di tempat-tempat lain, bukan hanya di Bali aja, biar gak dibilang jago kandang, jadi saya pengen ada di seluruh Indonesia kalau bisa. Itu harapan terbesar saya, dan harus terwujud. So what else do you need in Bali? Just book your ticket, and happy holiday! Sub indo by broth3rmax